Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel FranTV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron Di antara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys di episode kali ini Dimana saat-saat Rafael yang sepertinya Ia mulai bereaksi ya guys Dan tentunya rencana-rencana Rafael Nampaknya akan balas dendam terhadap Mona Mengingat dimana Mona yang nampaknya sangat jahat Terhadap Rafael sehingga hancurlah rumah tangga Rafael terhadap Safira saat ini Nah sepertinya dengan kedekatan Mona yang sangat mencintai Rafael Sepertinya untuk saat ini Dimana Rafael memperalat dan tentunya Ia akan menghancurkan Mona dan tidak lain Disini Rafael akan balas dendam Agar Mona bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Rafael Yang nampaknya hancur dalam hati cinta Rafael terhadap Safira Dan disinilah nampaknya dendam Rafael terhadap Mona pun terjadi guys Lalu sementara di adegan lain Dimana sebelumnya saat-saat kebahagiaan Julian dan juga dan Mia Ya pada saat ini terlihat nampaknya mereka sangat-sangat romantis Sehingga kebahagiaan tersebut pun dapat dirasakan oleh Loli yang tidak lain Loli yang sangat lucu dan imut membuat suasananya nampaknya sangat bahagia Dimana Safira nampaknya untuk saat ini Harus merasakan kecemburuan-kecemburuan yang dialami saat ini Ya guys dimana mengingat Julian yang dekat dengan dan Mia Apalagi disini ada si bocil yang sangat lucu Sehingga membuat mereka nampaknya senang dan sangat bahagia Ya guys Sementara dimana Safira Yang tidak lain Ia harus menerima kehancurannya Ya meskipun disini Nampaknya Safira tidak mempunyai siapa-siapa Ya guys Jangankan untuk tempat mengadu kedua orang tuanya pun Yang kita ketahui memang telah tiada Nah sepertinya untuk saat ini Safira tidak ada tempat untuk bersandar Sementara permasalahan rumah tangganya terhadap Julian Nampaknya sangat-sangat riwe ya guys Ya sepertinya disini dimana Safira nampaknya sangat kesal dan marah besar Terhadap dan Mia Nah sepertinya kemarahan Safira ini akankah ia harus pergi jauh meninggalkan Julian Atau pula tentunya disini Safira akan Mengbongkar kejahatan dan Mia ataupun tentang Loli Ya guys dan tentunya disini apakah Safira tidak mau kalah tentunya terhadap dan Mia Ya mudah-mudahan saja dimana Safira bisa kuat untuk menjalani rumah tangganya yang sangat riwe ini Ya guys dengan tentunya permasalahan dan Mia yang sangat menghebohkan semua orang tentunya ya guys Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tenggang Yang akan kita saksikan bersama-sama ya guys Namun tetap saja tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita guys Oke guys kita lanjutkan kembali pembahasannya Nah pada saat ini dimana Mona nampaknya sangat senang Bisa tentunya dipelukan Rafael yang selama ini dia dambak-dambakan ya guys Yang jelas disini Mona sangat mencintai Rafael Nah sepertinya Rafael sudah mulai membuka hatinya Untuk Mona itulah yang dirasakan oleh Mona saat ini Namun ya guys disini dimana Rafael Sepertinya ia berpura-pura untuk mencintai Mona Yang jelasnya disini Rafael akan balas dendam terhadap Mona Sementara dimana Mona akankah ia bisa menyadari bahwa Rafael hanya berpura-pura ya guys Namun apabila tentunya itu diketahui oleh Mona Akankah rahasia Rafael tentang Dimana kejahatan-kejahatannya yang telah mensabotase Tentang tes DNA tersebut mengenai Loli Yang untuk selama ini menjadi bumerang di rumah tangga Julian dan juga Safira pun Akan diketahui oleh semuanya ya guys Namun apabila Mona untuk saat ini tersakiti oleh Rafael Namun disini dimana Rafael sepertinya sangat jahat Malah bisa melebihi jahat dari Mona Karena kehancuran Rafael nampaknya sangat serius ya guys Yang tidak bisa memiliki kembali Safira Karena Safira telah milik Julian Namun akankah Rafael berhasil untuk balas dendam terhadap Mona saat ini guys Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak mengemaskan Namun tetap saja tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!